Akhirnya, musisi Andika Kangen Band bertemu secara langsung dengan terisuaka, buntut aksi parodi sampai menue konflik. Keduanya pun sepakat berdamai hingga sudah berduet bersama menyanyikan lagu Kangen Band. Saat momen itu berlangsung, warganet pun menanyakan di mana keberadaan dari Zinidin Zidane. Pertemuan keduanya itu terekam dalam unggahan TikTok at Random Video 1997 pada Kamis 28 April 2022. Dalam video yang diunggah itu diawali dengan Andika Kangen Band yang mengucapkan permohonan maaf terkait perseteruannya dengan terisuaka yang sudah menghebohkan publik. Ia juga berterima kasih kepada kakaknya yang sudah memintanya untuk bertemu secara langsung dengan terisuaka. Momen perdamaian itu ternyata juga disaksikan oleh dua pengacara. Andika berharap kasus sebelumnya bisa menjadi pelajaran untuk maju lebih baik lagi bagi dirinya maupun terisuaka. Lantas, terisuaka juga memiliki harapan yang sama seperti Andika Kangen Band. Ia juga mengatakan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Seusah itu, Andika dan Terisuaka terlihat bernyanyi bersama lagu Kangen Band berjudul Terbang Bersamaku. Keduanya pun kompak saling merangkul satu sama lain yang membuktikan bahwa mereka sudah benar-benar berdamai. Unggahan itu pun lantas menuai banyak komentar positif warganet yang turut senang dengan momen perdamaian keduanya. Namun, tak sedikit pula yang menyinggung momen pertemuan tersebut dengan Zinidin Zidane. Banyak warganet yang mempertanyakan keberadaan Zinidin Zidane yang tak terlihat selama momen perdamaian antara Terisuaka dan Andika Kangen Band. Diketahui sebelumnya, Terisuaka dan Zinidin Zidane memparodikan gaya bernyanyi Andika Kangen Band. Banyak yang menilai bahwa aksi mereka tersebut menghina sang vokalis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.